Halo guys, welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa S Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas lagi game Captain Tsubasa S Dimana Captain Tsubasa S ini makin kesini gue pikir makin gak gimana ya Agak kurang aja guys ya, gue gak tau kenapa apakah emang pihak developernya ini gak ada niat buat ngembangin Ngembangin gamenya atau gimana gue gak tau ya guys ya Tapi yang jelas disini yang gue rasain gitu ya Buat dapetin apa ya Ibaratnya ya Hal yang bisa kita inginkan tuh Agak susah guys ya Gitu, jadi agak susah guys ya Jadi ya buat temen-temen yang memang Memang apa namanya Mainin game ini mungkin ngerasa juga sama gitu ya Entah game ini Bakal bertahan berapa lama gitu ya Gue gak tau guys Tapi yang jelas disini Perkembangannya juga gak terlalu signifikan guys ya Gitu, kita akan coba Ini dulu guys Karena disini Gue juga masih nge-up Apa ya Kayak ibaratnya Ya masih nge-up-up gitu ya Nah ini kita coba paduin dulu Ya buat temen-temen yang pengen gue ngebahas-bahas Apalagi di game Captain Tsubasa Es Kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya Karena ya Jujur gue juga bingung guys Karena memang pada dasarnya Captain Tsubasa ini Low update banget gitu ya Maksudnya Gak begitu banyak update-an yang bisa kita dapetin Di game Captain Tsubasa Es ini gitu guys Gitu Jadi memang agak kurang gitu ya Buat dapetin update-update-update yang memang Kita pengen gitu guys ya Nih kalau misalnya sendiri Ini aja story-nya aja Belum pernah Jadi untuk update-annya saja gitu ya Ya kami saya sendiri ya Untuk story-nya aja Gak di-update sama sekali gitu guys Kayak gitu Tapi ya lumayan lah Daripada Gak ada konten sama sekali gitu guys Oke kita ajar dulu Kita ajar lagi Sabar ya guys ya Dan gini Kita bakal coba beresin misinya dulu guys ya Karena ada misi-misi yang belum gue beresin guys Misi harian khususnya guys Oke guys Jadi di video kali ini gue udah beresin Apa namanya Misinya guys ya Ya misi harian lah seperti biasa Dan kita akan coba Dan kita akan coba Apa namanya Klaim dulu guys Bentar ya Aduh kurang anjir Kurang apa nih Oh rekrut Ragam taktik Oke ragam taktik gue udah beres guys Ini gue kemarin tuh gak sempet beresin guys Sumpah yang terakhirnya itu Makanya Aduh sayang banget gitu kan Ini kita coba rekrut dulu guys Berasa sayang banget gitu guys Dan disini gue udah Ya gue gak tau ya Gue gak emang gak nge-videoin gitu ya Sebelum-sebelumnya Gue gacha soda guys Buat max Bikin max skillnya si soda guys Dan gue dapetin soda di pool berapa ya 50-an gitu gak gak salah Dan Soda gue tinggal beberapa kali lagi Max guys ya Aduh Dan sudah gue beberapa kali lagi Bakalan maksimum ya guys ya Oke ini dia Kita dapetin Oke kita dapetin ini Ini gue juga belum ambil ini Minimal gue dapetin 20 ribu deh Supaya bisa dapetin 3 tiket Merah gitu ya Tapi masih lama 5 hari lagi Jadi nyantai lah Ini gue udah dapetin semua ya Dan kita coba Kita coba Coba ke dream league dulu guys Wah gue naik anjir Naik guys Oke kita liat ya Oke ternyata menang guys Ini dia susunan pemain gue guys Kita coba ya Ganti mana Gino Nah disini Kamu bisa lihat sendiri ya Gue itu Dikit lagi Nitanya naik guys ya Nah ini Nitanya gue up dulu Satu Satu Wih Dua Tiga Empat Nah ini Tinggal Apa lagi nih Ini kenapa intercept yang terakhir ya bang Kayak emang Tiga kali lagi Gue bakalan beres ya Nitanya gue bakalan beres Dan ini Soda gue juga tinggal dikit lagi guys Soda gue tinggal Dua lagi lah Dua lagi Ini up ya Naik ya Ya itulah Jadi gue bakalan Nge-up-up dulu lah Semualah Yang memang belum gue up Itu gue bakalan up dulu gitu ya Dan ini juga si Sori Maci juga GG guys Tackle nya dia ngeri banget guys Cuman Dia itu bagusnya dipakai di formasi 451 guys Cuman Karena gue pakainya 433 Jadi gue gak Terlalu ini guys Ini dia untuk Soda Siapa Winsurusano gue udah Reaksinya udah 2200 33600an 3800 lah ya Ini juga gue masih dalam progres ya Nanti gue bakal ganti ininya sama Proteksi bolanya Gue bakal ganti sama Apa namanya Reaksi guys Ini Ini gue udah ganti sama reaksi Dan ini Nanti gue ganti sama Slide tackle Jadi slide tackle nya juga jadi lumayan Oke Kita coba gasnya Gas lah Yang ada aja gitu ya Karena Sejujurnya ya Kalau mainin game ini tuh Kadang bisa dibilang Simple Kadang bisa dibilang Susah gitu ya Jadi Buat temen temen yang memang baru Baru mulai Mainin game ini Ya kalian harus sabar sih guys ya Karena gue mainin game ini Juga dari awal banget gitu ya Dari awal Mainin game ini gitu guys Jadi Kalian gak bisa Nyamain gue Nyamain akun kalian Dengan akun-akun Temen temen yang memang udah Lama mainin game ini gitu guys ya Kegedean coy Gitu guys Agak gede dikit Oke ini dia guys Ike seh Ini cult gue udah 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 GG guys Tinggal interceptnya aja Nanti gue naikin guys Tuh Brok lagi Ini cult gue udah Gak bisa dihentiin sama sekali Wiss Lewat Wiss Langsung umpan Nah Dapet loh Reaksinya gue menang guys Dan Gol Ini tinggal dikit lagi aja Reaksinya gue Sanu gue bakal OP parah sih Kita liat Oke Dapet Oke Masao Masao pasti ke kiri Ke kanan guys Kita liat ya Umpan langsung Terus Nah ini dia Gak bisa guys Dia gak bisa guys Kecuali kalau misalkan si Masao nya itu Lebih besar reaksinya Dari ke Sanu gue Itu pasti bakalan Bisa ngambil Bolanya yang Ke arah Sanu gitu guys Kita gak usah aktifin dulu guys Gue pengen liat Dapet berapa kosong Dari Aduh Anjir Tenacity turun lagi Aduh Ayo Kazuo Ah Kena tackle kan Oke galpan Galpan gue GG guys Tacklenya guys Gak bisa lewat ya Tem Oke Takeshi Nice Takeshi Umpan Oke Torino Torino Overcals Nah Tumpan lagi langsung Disini Dust Oke aman Reaksinya meningkat guys Oke Set Ini walaupun Masao nya itu Dapetnya 10 per 5 ya Maksudnya Pake skill nya dia gitu Tapi tetep guys Semua tergantung Reaksi guys Reaksi sama perebutan Posisi gitu guys Kita liat ya Apakah masih bisa Galpan Maju lah galpan Tuh Brok lagi Nah itu Ya itu Resikonya guys Jangan sampe Pake formasi Yang Subasanya itu Robust ya Kalau misalkan kalian Masih belum cukup kuat Si subasanya guys Kalau gak cukup kuat Kalian siap-siap aja Kena tackle galpan guys Galpan OP Soalnya Oke umpan lagi Bego kesitu Nah gimana Anjir Malah kesitu Ya ternyata Memang Memang Mentoknya Di Segitu guys Tuh bro Oke masih bisa Umpan Nice 4-0 Bisa nih Terus Ini kalau lawan musuh Yang OP Juga tetap aja Gue susah guys Kesusahan guys Kalau lawan Lawan Tim-tim yang Biasa-biasa Ya Gue masih bisa Survive guys Kalau lawan Tim-tim yang Kalau lawan Tim yang Susah Ya tetap aja Susah gue guys Wuh Dapet 43 Oke Mayan Jadi Sebenernya Kalau misalkan Udah akun endgame Itu ya Buat naikin Itu gak terlalu Susah guys Kita coba lagi Nah disini Ada coach Yang Apa namanya Ratingnya B Ya kita lihat Ratingnya B Pun cukup Lumayan Bikin susah Guys Kita lihat Aja lah Mantap Nih Ayo Takeshi Sawada Gak bisa Sekalipun Itu soda Guys Kalau disini Anak emasnya Dena Guys Oke Kita lihat Sano Sano Gak dapet Kalau gak dapet Bola kayak gitu Susah guys Wah Kalau ke kiri Goal sih Ini goal sih guys Kiri dong Please Kiri Kiri Nah Kiri dia Kalau kiri Pasti goal guys Karena Ratingnya Jino nya Masih B Guys Sama kayak Jino gua Gitu Kalau misalkan Jino nya udah S Atau SS Ya udah Pusing Cuman geli Geli doang Pasti Nah Dia pake dribble Lagi nih Ya Lihat Galpan gua Oh Itu udah Aduh Nah Kan Walaupun Misalkan Dia udah Tackle nya Gak pake Gitu Tetep aja Gak bisa Guys Oke Sano dapet lagi Bola nih Langsung ke kiri Bola Tuh kan Ini pusing Kalau misalkan Rank itu Pusing guys Kalau misalkan Naikin Naikin Rate nya Gitu ya Itu Masih aman Aman aja Sebenernya Kalau buat Sekedar Naikin Naikin Poin Gitu Masih aman Aman aja Gitu guys Galpan Galpan Dulu itu Yang OP nya itu Si Galpan itu Bola atasnya Sekarang itu Udah gak ada Apa-apanya Galpan lebih Ketackle Sekarang Dan Dan Entah kenapa Dana itu Ternyata Nge-Nerf Area Position Untuk Back Belakang Eh Black Back Kiri Sama Kanan Jadi Mereka Itu Bakalan Didorong Harus Masuk Dulu Ke area Kotak Penalty Baru Bisa Nahan Kalau dulu Sebelum Update Itu Dia Apa namanya Di area Kiri itu Udah langsung Nge-tackle Gitu guys Kalau sekarang Dia dipaksa Buat turun Dulu ke belakang Wih 46 Wah Enak banget Coy Ini mah Bisa cepet Gue naik Ke Legendary Lagi Coy Nah Bukan Ini aja Udah Piala Super Loh Bener gak Sih Dahlah Nanti aja Guys Oke lah Guys Mungkin Sampai disini Dulu aja Video kita Kali ini Thank you Banget Buat kalian Yang udah Nonton Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Channel Ini Dan Gue bakalan Impoin Ke kalian Kalau misalkan Ada Update Terbaru Jadi Kalian Follow Terus Ikutin Terus Channel Gue Dan Thanks For Watching See you Next Video Bye Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Tetap Tutup Channel Dengan Cara Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye